Beberapa waktu lalu, Boy William memang sempat menjadi pusat perhatian. Lantaran fotonya yang dianggap pre-wedding romantisnya dengan sang kekasih, Karen Vandal di media sosial memang sempat tersebar. Namun saat ditemui di sebuah kesempatan, Boy akhirnya klarifikasi seputar kebenaran berita tersebut. Bukan itu bukan pre-wed, itu foto sama salah satu fotografer di Indonesia. Temanya dia tuh romantis banget gitu, terus belum kok, belum mulai. Lalu bagaimana tanggapan keluarga dan kerabat dengan adanya berita bahwa dirinya sudah menjalani foto-pro-wedding? Bahkan dianggap ingin mengakhiri masa rajangnya dalam waktu dekat? Kita upload, sebenarnya pas mau upload kayak aduh, ntar dikira gue sih lebih ke, bukan ke orang-orang sih, lebih ke keluarga. Ntar pada mikir gue pre-wed gak ngundang kan malu ya, kayaknya gak enak. Mikir aduh upload gak di-upload gak enak sama fotografernya. Ya udah mau gak mau gue upload, udah bentuknya kayak gitu. Terus sampai keluarga gue tau, pada bilang, lah Boy lu udah mau nikah kok gak ada yang tau ya di keluarga. Gue belum mau nikah itu, emang fotonya aja kayak gitu. Meski sudah menjalin hubungan selama dua tahun dengan sang kekasih bahkan terbilang serius, namun Boy mengaku, bila dirinya belum terpikir untuk mengakhiri masa rajangnya dalam waktu dekat. Belum lah, dia masih merintih sekolahnya di Amerika dan gue masih nyantai kerja-kerja aja. Masih mudah kita semua, mbak. Gue, kalau gue udah, ya, udah, maksudnya udah selesai dengan chapter gue. Udah, udah, maksudnya kerja gue udah merasa gue udah di target yang gue mau. Dan gue udah merasa bosen di... Udah, let's move on to the next chapter, yaudah, ayo. Maksudnya, kapan aja. Gue mah easy going, man. Kita sama cowok ya, mas, ya, cowok kapan aja bisa. Maksudnya, kapan aja. 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 Maksudnya, kapan aja.